Walaupun kemarin itu saya dikukuhkan sebagai guru besar Di Universitas Diponegoro Itu berangkali jalan Tuhan Nanti kalau kalian membaca buku saya Insya Allah nanti dalam waktu tidak lama lagi akan terbit ya Ini buku ini Ini buku Daminga ini di tangan saya Profesor Supandi bocah kebon dari Delhi Judulnya Profesor Supandi bocah kebon dari Delhi Ini ceritanya ada di sini perjalanan Empat jilid kalau nggak salah atau lima jilid nanti ya Nanti tunggu saja nanti usus saya kirimi Jadi gini Masuk ke pembahasan kuliah hari ini Yaitu perkembangan hukum administrasi negara Dan hukum peradilan tata usaha negara Pasca pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja Saya terkenang dan teringat kepada ukapan dosen kita Tahun 1980 Ya berapa tahun yang lalu itu 1980 Sekarang udah 21 31 tahun yang lalu 31 tahun yang lalu Saya terkenang apa yang diungkapkan oleh Profesor Mustafa Profesor Dr. Mustafa Seregar Dua-duanya Mustafa ya Kemudian Bapak Saiful Jalil Hasibuan Ya mungkin masih ingat ini Teman-teman yang pada jadi dosen sekarang Mereka semua sudah almarhum Kemudian ungkapan dari Yang amat terpelajar Profesor Soli Guru besar kita Emeritus ya Emeritus masih hayat Kita doakan tetap sehat Semoga yang telah almarhum itu Dimuliakan Arwahnya di sisi Allah SWT Apa ungkapan beliau yang bertiga tadi Tahun 1980 Ingat ya Saudara sekalian Kita akan masuk ke jaman global Hati-hati kalian Yang tidak profesional Ya maksudnya Yang karbet-karbetan Yang tidak profesional Hati-hati Kalian akan tersingkir Dari proses pergaulan Dan persaingan Domestik apalagi internasional Itu ungkapan beliau Kita akan masuk ke jaman global Kata beliau Dulu handphone belum ada Handphone gini belum ada dulu Paling ada pager Atau telepon pun masih yang puter-puter Yang gini belum ada Tapi beliau sudah ngasih isyarat Saya masih ada di Satu lagi Profesor Soli Ya Profesor Soli terkenal dengan Teori yang beliau bangun Yaitu tentang sistem Pengelolaan kehidupan Berbangsa dan pertegara Ini dicatat ya Ini ilmu ini dari Dari usul semua Saya dapat dari usul Saya kembangkan Setelah praktek di lapangan Setelah melihat Kenyataan di Korea Selatan Kenyataan di Perancis Di Sweden Dan di mana-mana Perjalanan hidup saya Saya nanti akan Menyimpulkan Apa yang harus kita lakukan Profesor Soli Mudah-mudahan Profesor Soli Ikut mendengar ini ya Ini ilmu beliau Saya minta izin Profesor Saya sampaikan Hidup kita sebagai bangsa Dan bernegara Harus dikelola Dalam suatu Sismas Sistem pengelolaan Kehidupan berbangsa Dan bernegara Kata beliau Semua variable Yang ada Dalam kehidupan Berbangsa Dan bernegara Dari yang besar Sampai yang kecil Sekalipun Harus diinventarisir Jangan ada yang Ditinggal Kemudian Interaksi Antara berbagai Variable itu Positif Atau negatif Harus dihitung Nah Hitungnya Ternyata Pakai Kausal Diagram Sistem Ini ilmunya Saya dapat Dari lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Ketika saya Menginguti Pendidikan Kepemimpinan Tingkat 1 Calon-calon Direktur Jenderal Ketika itu Di sana Kemudian Latihannya Di Korea Selatan Di Mogaha Ini variable Dihitung Kemudian Dari Sekian ribu Variable Yang ada Akhirnya Terpilih Beberapa Variable Dominan Dan Generatif Kemudian Variable Dominan Itulah Yang digerakkan Untuk Mencapai Cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Dan Dengan Cara itu Dadaran Konsisten Dan Taat Asas Dalam Menjalankan Sistem Nasional Itu Maka Semua Variable Yang ribuan Akan ikut Bergerak Searah Untuk Mencapai Tiduan Sehingga Tujuan Negara Bisa Terkampai Itu Bahasa Sederhana Kemudian Saudara Sekalian Kita Masuk Kejaman ICT Information Communication Technology Dengan Information Communication Technology Ini Saudara Dunia Berada Di Genggaman Tangan Manusia Planet Planet Bumi Menjadi Kecil Interaksi Sosial Jumlahnya Meningkat Tajam Jutaan Kalidipat Interaksi Sosial Kemudian Ada Gium Hukum Dulu Saya ingat Dari Dosen Saya Pak Mansur Din Apalagi Dosen Sosiologi Dosen Ilmu Hukum Dulu Pak Darman Sah Sibuang Mudah-mudahan Kalau Mudah-mudahan Beliau masih Sehat Kalau yang Sudah Almarhum Kita doakan Mudah-mudahan Mulialah Arwah Beliau Beliau Mengatakan Setiap Interaksi Dua Manusia Atau Lebih Pasti Lahir Hukum Ya Baik Tertulis Tertulis Kesepakatan Kedua Setiap Interaksi Dua Manusia Atau Lebih Lahir Hukum Oleh Sebab Itu Di Jaman Global Ini Berapa Kali Lipat Lahirnya Hukum Hukum Lahirnya Hukum Hukum Di Dalam Proses Kehidupan Oleh Sebab Itu Apabila Dalam Kehidupan Hukum Tidak Ada Campur Tangan Informasi Teknologi Tidak Dapat Kita Bayangkan Bagaimana Kehidupan Hukum Kadang-kadang Seorang Alihukum Pun Akan Asing Dengan Hukum Orang Orang Tidak Menguasai Hukum Tapi Menguasai Teknologi Bahkan Dia Bisa Cepat Menguasai Hukum Ini Terjadi Saudara Kemudian Kehidupan Dalam Proses Kehidupan Dalam Rangka Jaman Global Mengutamakan Tadi Seperti Pesan Dosen Kita Pertama Perilaku Profesional Perilaku Transparan Perilaku Akuntabel Perilaku Efektif Dan Efisien Kemudian Kinerjanya Didukung Dengan Alat Yang Namanya Informasi Teknologi Semua Sekarang Ya Sehingga Kesimpulan Saya Setelah Dimakan Agung Ya Saya Gerakan Untuk Memperbaiki Suatu Institusi Apakah Itu Negara Apakah Itu Lembaga Lembaga Tapi Karena Saya Di Mahkamah Agung Saya Katakan Di Mahkamah Agung Dan Jajarannya Mari Kita Hijrah Dari Pengelolaan Hidup Hidup Berbangsa Dan Bernegara Dari Tradisi Lama Tradisi Jadul Kepada Tradisi Baru Yaitu Tradisi Yang Didukung Oleh Informasi Teknologi Ya Cara-cara Hidup Berbangsa Dan Bernegara Dari Cara-cara Lama Tulis Di atas Kertas Taruh Di map Simpan Di laci Kita Akan Bergeser Dengan Cara-cara Baru Yaitu Fully Automatic Computerized System Nah Ini Saya Belajar Dari Pengalaman Di Lapan Betapa Kita Sekarang Sedang Ribut Negara Ini Terbelit Dengan Korupsi Sehingga KPK Setengah Mati Bekerja Bekerja Anak Bangsa Cukup Banyak Yang Harus Pakai Rompi Kuning Ya Masuk Penjara Penjara Penuh Toh Korupsi Tidak Selesai Juga Padahal Jawabnya Ayo Kita Perbaiki Negeri Ini Dengan Perbaikan Sistem Bagaimana Caranya Kita Robah Dari Cara-cara Kehidupan Lama Masuk Ke Cara-cara Yang Didukung Dengan Informasi Teknologi Fully Automatic Computerized System Dalam Beberapa Praktek Hidup Berbangsa Dan Bernegara Hanya Merubah Sistem Itu Saja Maka Kejahatan Kejahatan Keburukan Keburukan Automatically Bisa Diperbaiki Saya Kasih Contoh Ya Anak Muda Lihat Kehidupan Tukang Parkir Tukang Parkir Zaman Lama Waktu Saya Mahasiswa Dulu Kasih Karces Oh Ya Berikan Karces Bayar Pakai Uang Dengan Cara Ini Ini Namanya Cara Jadul Bisa Diprediksi Lebih Dari 50% Hasil Parkir Itu Masuk Ke Kantong Tukang Parkir Dan 50% Selebihnya Masuk Ke Kantong Badan Pengelola Perparkiran Ini Sebagai Contoh Yang Sederhana Terus Bagaimana Ternyata Tampil Apa Yang Dilakukan Oleh Para Pengusaha Kita Di Mall Di Hotel Makanya Administrasi Negara Ini Selalu Good Governance Selalu Mencontoh Apa Yang Dilakukan Oleh Orang Swasta Yaitu Good Corporate Governance Sekarang Kita Akan Mencontoh Menjadi Good Governance Apa Yang Dilakukan Oleh Good Corporate Governance Parkir Sadam Suatu Kawasan Dilakukan Dengan Proses Digitalisasi Lihat Kenderaan Masuk Sudah Disorot Pakai CCTV Identitas Kemudian Ada Palang Pintu Sudah Bayar Secara Elektronik Atau Secara Manual Palang Pintu Terbuka Mobil Masuk Dengan Cara Ini Kalau Yang Tadinya Separuh Masuk Ke Kantong Tukang Parkir Tapi Dengan Cara Digitalisasi Ini Jangankan Kercis Kelebihan Jam Parkir Pun Tidak Bisa Dicuri Oleh Tukang Parkir Toh Tukang Parkir Orang Indonesia Juga Tidak Diganti Oleh Orang Lain Sementara Kalau Saya Nonton Apa Namanya Indonesia Lion Club Wah Banyak Toko Toko Dan Ada Juga Yang Bergelar Bulu Besar Juga Ada Mereka Putus Asa Bangsa Indonesia Tidak Ada Harapan Lagi Bangsa Indonesia Sudah Terkeran Sama Korupsi Seolah Indonesia Sebagai Bangsa Yang Gagal Saya Tidak Sependapat Dengan Saya Berpendirian Indonesia Bangsa Indonesia Masih Baik Dibandingkan Dengan Bangsa Bangsa Lain Kita Masih Punya Tuhan Masih Punya Adat Istiadat Tata Kerama Sopan Santun Masih Ada Bangsa Indonesia Kita Masih Punya Pancasila Lihat Saya Ke Sweden Ke Sweden Ke Norwegia Disana Manusia Itu Ateis Saudara Tidak Percaya Dengan Tuhan Tapi Hidupnya Dikelola Dengan ICD Jalannya Tertib Rakyat Jelata Hidupnya Murah Kenderaannya Pakai Anggutan Umum Semua Murah Orang Orang Menengah Ke Atas Dosen Kalau dosen Itu Dianggap Merah Tapi Dosen Disana Gajinya Besar Apalagi Guru Besar Rakyat Jelata Hidupnya Murah Karena Apa Sebahagian Disubsidi Orang Menengah Ke Atas Orang Menengah Ke Atas Kehidupannya Mahal Pakai Hotel Itu Mahal Pakai Teksi Mahal Minum Air Mineral Air Mineral Itu Mahal Kalau Rakyat Jelata Buka Keran Ini Saja Saya Tanya Sama Rekan Guru Besar Misal Anda Tidak Percaya Hidup Hidup Ini Kebetulan Ini Ketemu Ini Ketemu Ini Jadi Kita Mati Habis Nggak ada Surga Neraka Saya katakan Tapi kok Anda Mau Hidup Berat Karena Keberatan Itu Untuk Membiayai Orang Menengah Kebawah Oh Ya Karena Hidup Cuma Sekali Hidup Sekali Harus Berkualitas Tidak Ada Kekacauan Di Hargai Hargat Kita Sebagai Manusia Kalau Sudah Hidup Sekali Kacau Rugi Kalau Suruh Bayar Saya Bayar Gaji Saya Cukup Tapi Sarannya Tidak Kacau Cuman Itu Saja Lah Kalau Bangsa Indonesia Kita Mengerti Yang Namanya Dosa Dan Pahala Kita Mengerti Namanya Sorga Dan Neraka Kita Mengerti Namanya Bala Dan Keberkahan Hidup Kalau Kita Melakukan Yang Terbaik Saya Sangat Yakin Jika Kita Berhasil Ini Hijrah Dari Tradisi Lama Ke Tradisi Baru Hidup Didukung Dengan Fully Automatic Computer System Indonesia Akan Melesat Menjadi Bangsa Yang Besar Di Dunia Insya Allah Ini catat Ini para Mahasiswa Apalagi Negara Kita Sumber Daya Alam Kaya Sumber Daya Manusianya Cukup Banyak Syukur Nanti Anak-anak Bangsanya Menjadi Putra-putra Putri Yang Terpelajar Makanya Ibu Doktor Pendidikan Pendidikan Adalah Kualitas Nomor Satu Setelah Itu Kesehatan Jadi Cerdas Dan Sejahtera Itulah Visi Pertama Yang Harus Kita Reduk Sebagai Bangsa Kalau Sudah Cerdas Dan Sehat Insya Allah Kesejahteraan Kesejahtera Menyusul Dengan Sendir Nah Cerdasnya Anak Bangsa Ini Kita Harapkan Di Jaman Milenial Ini Kenapa Dia Mempermudah Proses Transformasi Dari Cara-cara Lama Kepada Cara-cara Baru Yaitu Hidup Dengan Dukungan Informasi Teknologi Computerized System Sekarang Di kampus Sudah Dengan Online System Seleksi Penerimaan Pegawin Negeri ASN Dengan Metode CAP Yang Memang Unggul Lulus Anak Presiden Sekalipun Yang Tidak Unggul Tidak Lulus Nah Ya Ini Satu Itu Contoh Pertama Contoh Kedua Contoh Kedua PLN Ya PLN Ini Dia Menyelesaikan Masalahnya Dengan Cara-cerca Betapa Dulu Waktu Kita Masih Di Medan Banyak Operasi OPAL Operasi Pemutusan Aliran Listrik Karena Menunggak Tidak Bayar Yuran Listrik Ya Penduduk Tidak Membayar Yuran Listrik Diputuskan Aliran Listrik Jadi Perkara Di Pengadilan Di PT UN Banyak Perkara-perkara OPAL Ada Tokoh Baru Dari PLN Dia Gulirkan Namanya Listrik Pintar Pakai Token Setiap Rumah Pakai Token Yang Punya Pulsa Listriknya Hidup Yang Tidak Punya Pulsa Listriknya Mati Serta Merta Hanya Hitungan Hari Perkara-perkara OPAL Sudah Tidak Adalah Gugat Menugat Masalah Sambungan Listrik Tidak Adalah Sekarang Sistem Sambungan Listrik Diwarnai Dengan Pulsa Listrik Atau Pakai Token Ini Cerdas Ya Mengambil Uang Di Bank Dulu Ngantri Di Loket Begitu Selesai Dari Loket Ya Sedia-nya Ngasih Tip Sama Petugas Loket Tapi Sekarang Pakai ATM Ajungan Tambungan Mandiri ATM Coba Ambil Uang Anda Mau Ngasih Uang Siapa Yang Mau Dikasih Uang Zero Corruption Zero KKN Ini Contoh Nah Ini Berikutnya Nanti Anda Sebagai Darah Baru Masyarakat Terpelajar Indonesia Kembangkan Kita Akan Menuju Ke Era Menuju Ke Era Global Ya Bahwa Kehidupan Yang Ditandai Dengan Information Communication Technology Sudah Menjadi Kekatangan Kalau Kita Tidak Mau Kesama Siap Siap Untuk Digulung Yang Baik Saja Daman Jaman ICT Ini Sudah Tidak Bisa Diterima Apa Contohnya Pepatah Nenek Moyang Alon Alon Waton Meklakon Ya Mungkin Mbak Agus Minda Tahu Ya Pelan-pelan Tidak Apa-apa Mas Yang penting Jangan Sampai Ada Salah Salah Satu Huruf Aja Jadi Masalah Ini Dulu Yang Dipertahankan Oleh Mahkamah Jangan Sampai Ada Salah Minutasi Balak Balik Balik Ada yang Saling Koreksi Ini Cara-cara Jadul Cara-cara Baru Dengan Disket Dengan Computer Copy Paste Cepat Tepat Selamat Klik 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 Hanya Hitungan Detik Selesai Seperti Saya Nulia Kasih Kuliah Hari Ini Tulis Juga Sana Sini Sekarang Sudah Klik Tinggal Klik Ini Belum Tak Buka Kita Baru Pendahu Dua Semua Terus Kemudian Satu lagi Saya Contoh Saya Kembali Ke Kampung Saya Teringat Nenek Kakek Saya Dulu Petani Saya Lahir Di Tembung Tembung Itu Dulu Gudang Sayur Saudaraku Sekalian Gudang Sayur Bayam Sawi Jagung Beras Ada Di Situ Simpang Jodoh Dan Sekitarnya Itu Dibawa Ke pasar Bengkok Sampai Ke pasar Sentral Itu Sayur Saya Pulang Kebun Sayur Itu Tidak Ada Sudah Rumah Rumah Beton Yang Sudah Tidak Beraturan Karena Orang Kota Sudah Bergerak Ketembung Semua Karena Bandara Sudah Ada Di Kuala Namu Bukan Di Polonia Lagi Sedih Saya Saya Kepingin Mewujudkan Kebun Sayur Lagi Disini Tapi Lahan Sudah Gak Ada Pakai Apa Ide Dari Teman Saya Yang Pahan Tentang Teknologi Di Bidang Pertan Pak Kita Bikin Green House Pertanian Dengan Hidroponik Sistem Budidaya Jamur Tiram Saya Buat Di Menciri Bentana Daerah Kutaling Baru Kalau Sayur Ditembung Ada Greenhouse Namanya Sufi Agri Farm Kalau Di Mall Ada Yang Itu Meraknya Itu Adik-adik Saya Adik Asuhan Saya Yang Melakukan Ternyata Pertanian Juga Harus Bergerak Bersama Dengan Teknologi Sayur Hidroponik Beda Cita rasanya Dengan Sayur Konvensional Yang Ditanam Ditanam Beda Ya Tiara Ikan Juga Dengan Teknologi Tiara Sapi Dengan Teknologi Semuanya Tidak Bisa Dengan Kalau Tidak Campur Tangan Teknologi Ketinggalan Zaman Ya Oke Itu Sebagai Pendahuluan Betapa Pentingnya Kita Hijrah Dari Tradisi Lama Ketradisi Baru Inilah Nuansa Yang Dibawa Oleh Undang Undang Cipta Kerja Ini Dasarnya Fondasinya Apa Yang Ditarakan Oleh Almarhum Dosen Dosen Kitadu Dokter Randes Mustafa Profesor Dokter Mustafa Serigar Pak Saiful Jalil Hasiduan Pernah Mengutarakan Dan Yang Amatel Perajar Yang Masih Sehat Sekarang Profesor M Soliludis Tentang Sistem Pengelolaan Kehidupan Nasional Yang Terintegritif Tidak Ada Satu Variable Pun Yang Ditinggalkan Untuk Bergerak Menuju Cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia Baca Di alienah Empat Pembukaan Undang-Undang Basar 99 Oke Saudara Ini Judulnya Keunangan PT UN Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Cita Kerja Ini dulu Saya Kedepankan Karena Ini Tecit Knowledge Saya Tecit Knowledge Saya Mendapatkan Guru Besar Di Undip Berikut Dengan Management Perubahan Hukum Management Perubahan Dari Tradisi Hard Copy Ke Tradisi Fully Automatic Computer Atau Tradisi Soft Itu Mendajih Tecit Knowledge Saya Di Undip Diakui Oleh Dewan Guru Besar Di Sana Kemudian Saya Dinyatakan Memulai Syarat Pemusikan Makanya Ini Selalu Saya Singgung Oke Kita Mulai Masuk Saja Kita Waktu Saya Katanya Ini Jam 10 Nanti Sudah Ada Kegiatan Kuliah Lagi Bu Agus Ya Gak Apa-apa Saya Masuk Nanti Saya Lompat Lompat Gak Apa-apa Dan Kuliah Ini Saya Kira Gak Bisa Sekali Ya Karena Cukup Panjang Mungkin Nanti Di Tengah Kita Masih Berhenti Dan Kita Akan Lanjutkan Di Sesi Yang Akan Bapak Ya Bu Gak Diminta Pun Saya Rasanya Ingin Menularkan Ke Adik Adik Sama Kasih Semangat Ya Nanti Ini Tahun Depan Ini Insyaallah Ada Penerimaan Calon Hakim Ya Saya Harapkan Muncul Nama-nama Dari Usuk Ya Coba Ya Sekarang Bertarung Kalian Hakim Dunia Hakim Sudah Masuk Ke Dunia Apa Namanya Elektronik E-code Elektronik E-litigation Tengok Itu gerakan-gerakan Yang kami gerakan Dari tahun 2004 Ya Tuh Alhamdulillah Nah Kita masuk sekarang Perluasan Kewenangan PT UN Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintah Sebelum Ada Undang-Undang Cipta Kerja Hukum Administrasi Negara Telah Mengalami Perubahan Besar Juga Ini dia Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Yang Diundangkan Tanggal 17 Oktober 2014 Ini Inilah Sejak NKRI Merdeka Peradilan Administrasi Mempunyai Hukum Material Ya Hukum Material Hukum Formilnya Hukum Acara Peradilan Itu Tapi Hukum Indo Hukum Materialnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Di sini Diatur Bagaimana Mengelola Negara Mengatur Administrasi Penyelenggaraan Negara Termasuk Para Pejabat-pejabat Yang Menyalahgunakan Bawon 6 Bagaimana Cara Menghadapi Para Pejabat Yang Menyalahgunakan Bawon 6 Ya Itu Diatur Di sini Sebagai Apa Ini Sebagai Primum Remedium Langkah-langkah Preventif Kalau ada Penyelenggaraan Negara yang Kira-kira Berbahaya Preventifnya Ini Kemudian Refresifnya Apa Undang-Undang Pemberantasan Tidak Tidak Korupsi Sebagai Refresif Dengan Sifatnya Ultimum Remedium Senjata Terakhir Pidana Ya Terakhir Tapi sebelum Pidana Dimainkan Ini dulu Tata keramanya Tapi Kehidupan Kita Berbangsa Dan Bernegara Sekarang Ini Karena Semangatnya Memberantas Korupsi Menerapkan Norma-norma Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 30 2014 Ini Seolah-olah Belum Diakui Oleh Regim Pidana Wah Katanya Nanti Ini Untuk Tempat Berlindung Korupsi Inilah Tata kerama Yang Benar Yang Disusun Oleh Pembuat Undang-Undang Para Alih Hukum Tata Negara Dan Alih Hukum Administrasi Negara Tokohnya Itu Profesor Dr. Judan Fahlullah Dan Profesor Dr. Guntur Hamidah Nanti Dengarkan Tanggal 8 April Tanggal 8 April Akan Ada Seminar Virtual Yang Membicarakan Antara Harmonisas Antara Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Dengan Undang-Undang Tindak Bidana Tindak Bidana Dalam Rangka Menyelamatkan Perjalanan Bangsa Ini nanti Diatur Terutama Di pasal 17 Sampai Pasal 21 2 Agus Dicatat Ini Pasal 17 Sampai Dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2012 Disitu Tata Krama Menangani Seorang Pejabat Yang Diduga Melakukan Penyalahgunaan Sini Karena Apa Pejabat Pejabat Adalah warga negara biasa Yang didirinya Diletakkan Eksistensi negara Dipilih Diterbitkan Surat keputusan Kemudian Dia bersumpah Dan dilantik Untuk Menjalankan Kewenangan Yang Apada Dirinya Sebagai Eksistensi Negara Dengan Mengedepankan Kepentingan Umum Dan Membelakangkan Kepentingan Pribadi Atau Belum Itu Sumpah Oleh Sebab Itu Di dalam Hukum Administrasi Negara Ada Asas Yang Dikenal Yaitu Asas Pre-Samsul Justi Causa Asas Pre-Samsul Justi Causa Putusan Pejabat Benar Atau Salah Oleh Publik Wajib Dianggap Benar Dan Segera Dilaksanakan Kecuali Pengadilan Memerintahkan Sebagai Ya Kalau dihukum Bidana Ada Asas Pre-Samsul Of Innocent Maka Di dalam Hukum Administrasi Negara Ada Pre-Samsul Justi Causa Jadi Pejabat Itu Selalu Dianggap Benar Dan Apa Yang Dilakukan Pejabat Das Solem Sarat Yang Tidak Boleh Tidak Ada Apa Yang Dilakukan Oleh Pejabat Wajib Berdasarkan Atas Wajib Wajib Jadi Hati-hati Jadi Kalau Pejabat Diduga Menyalahgunakan Wenang Maka Harus Dinilai Lebih dulu Oleh Aktif Aparatur Pemeriksa Interan Pemerintah Ini Kalau Aktif Kemudian Berpendirian Mengatakan Bahwa Benar Ada Penyalahgunaan Wenang Oleh Oknum Pejabat Ini Dan Berpotensi Merugikan Keuangan Negara Sang Pejabat Berdasarkan Pasal 21 Punya Hak Untuk Melawan Penetapan Aktif Digugat Penetapan Aktif Itu Ke PT UN Peradilan Tingkat Pertama Tidak Puas Bisa Banding Ke Pengadilan Tinggi Tun Sebagai Putusan Yang Terakhir Kalau Ini Sudah Ternyata Tetap Putusan Pengadilan Mengatakan Ada Penyalahgunaan Wenang Dan Itulah Pintu Yang Terbuka Untuk Regim Pidana Menjemput Yang bersangkutan Menjadi Tersangka Dengan Catatan Ditanggalkan Lebih dahulu Jabatan Yang Disandang Persebut Karena Apa Tindak Bidana Menjadi Tanggungjawab Pribadi Sedangkan Negara Demi Hukum Tidak Pernah Bersalah Karena Apa Yang Dilakukan Negara Wajib Benar Berdasarkan Tapi Kalau Ada Yang Salah Itu Kesalahan Oknum Jadi Jabatan Ditanggalkan Dalam Rangka Dalam Penegakan Hukum Bidana Negeri Ini Menghormati Negaranya Maka Ada Disitu Namanya Lembaga Penangguhan Jabatan Atau Skorsing Ya Atau Dipemberhentikan Sementara Oknum Yang Bersangkutan Berhadapan Dengan Hukum Bidana Tapi Jabatannya Dilepakkan Ini Semua Tata Kerat Ternyata Selama Ini Diabeikan Oleh Bangsa Semangat Berantas Korupsi Kasih Rompi Kuning Hukum Terberat Dikira Dengan Menghukum Berat Anak-anak Bangsa Selesai Korupsi Tidak Ini Hanya Represif Saja Hanya Obat Kejut Yang Harus Dilakukan Adalah Perbaikan Sistem Hijrah Dari Tradisi Lama Pengoblaan Pengoblaan Bangsa Dan Negara Masuk Ke Tradisi Baru Yaitu Berbasis Soft copy Sistem Fully Automatic Computerized Sistem Dan Sekarang Undang-Undang Cipta Kerja Membawa Kita Secara Bertahap Menuju Ke Otomatisasi Penyelenggaraan Negara Ingat Saudara Ya Satu Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Telah Memperluas Kompetensi PPU Secara Sifat Signifikan Yaitu Mengadili Fiktif Positif Nanti Kita Ceritakan Sendiri Sengketa Tindakan Melawan Hukum Oleh Pemerintah Ini tadi Sudah saya singgung Ya Sengketa Dan Pengujian Ada tidaknya Unsur Penyalahgunaan Selain Undang-Undang AP Perluasan Memanang Itu Ada juga Perluasan Melalui Undang-Undang Sektoral Ya Undang-Undang Sektoral Kalau yang Di Undang-Undang AP Tadi Diperluas Kalau Memperkarakan Pejabat Terlebih Dahulu Harus Melakukan Dialog Di sana Dibuka Lebar Lembaga Upaya Administrasi Jadi Dalam rangka Yang pertama Ini Ini Maksudnya Administrasi Umum Hukum Administrasi Umum Kalau Memperkarakan Pejabat Tidak Boleh Serta Merta Langsung Ke Pengadilan Ajukan Keberatan Keberatan Tidak Memuaskan Naikkan Ke atasan Namanya Banding Administratif Dengan Atasannya Juga Enggak Puas Baru Masuk Ke PTUN Tingkat Pertama Itu Yang ini Kemudian Ada yang Khusus Kalau Ini yang Khusus Upaya Administratifnya Sudah Diatur Tersendiri Satu Sengketa Keterbukaan Informasi Sengketa TUN Pemilu Pemiliran Umum Presiden Wakil Presiden DPR DPD DPRD Ataupun Pemilihan Kepala Daerah Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Ini Regimenya Lain Tapi Kita Kelompokkan Satu Kasus Namanya Pemilihan Umum Yang ketiga Sengketa Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Ditun Ini Tentang Penetapan Penentuan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Demi Kepentingan Kalau Tentang Besar Kecilnya Ganti Kerugian Itu Ke Peradilan Ya Oke Terus Paradigma PT UN Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Dan Undang-Undang Sektoral Ini sudah Nanti bisa dibaca Saja Gak perlu Penjelasan Yang detil Nah Ini dia Ini Sebetulnya Fokus Bagasan Kita Kodexitas Undang-Undang Administrasi Pemerintah Pemerintahan Dan Undang-Undang Cipta Kerja Pada Tanggal 5 Oktober 2020 Pembentuk Undang-Undang Telah Mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Atau Omnibus Law Menjadi Undang-Undang Yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Omnibus Law Adalah Undang-Undang Sapu Jagat Yaitu Suatu Istilah Untuk Menyebut Suatu Undang-Undang Yang Bersentuhan Dengan Berbagai Sektor Dan Dimaksud Untuk Mengubah Memangkas Menyisipkan Mencabut Undang-Undang Atau Pasal Undang-Undang Ini dia Ciri-ciri Transformasi Dari Konvensional Kepada Teknologi Ya Atau Perubahan Adalah De-birokratisasi Yang dulu Harus diselesaikan Beberapa Departemen 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 Sekarang Cukup Satu Pintu OSS One Stop Services Ini di Korea Selatan Sudah ada itu Nah ini saya ceritakan Saudara kita Bang Darmin Nasution Kenal gak Bang Darmin Nasution Mantan Menko Koordinator Bidang Perekonomian Datang Kita ke Mahkamah Dia kenal saya Hobinya sama Dia senang anggrek Saya pun senang anggrek Sering ketemu Di Tukang jual anggrek Sering ketemu Horas Bang Horas Bang Kacau saya ini Bang Dengan kayak Medan lah Ya Kita anak-anak Medan Jadi Kacau Apanya yang kacau Nampaknya nanti Saya bakal banyak Digugat Siapa yang bukan Anda Pejabat-pejabat lah Baik di pusat Maupun di daerah Loh kenapa Wenangnya kita Tarik semua Jadi satu Jadi kewenangan pusat Tentang apa Tentang perizinan Alasannya Kita Mengadakan Perubahan besar Dalam rangka Efesiensi Karena Penyelenggaraan Administrasi negara Bisa dikelola Secara digital Bih Hebat itu Saya bilang Iya Tapi aku digugat Jangan takut Kalau tujuannya baik Dan memang Sangat berdasar Untuk menyelamatkan negeri Why not Siapa takut Nah gitu Kira-kira jabatannya Ya Ini dia Muncul lah Ini dia Undang-undang Cipta kerja Kita lanjut Konsepsi Omnibus law Atau Reformasi Birokrasi Reformasi Regulasi Banyaknya Peraturan Undang-undang Yang saling Tumpang Yang saling Disharmoni Menjadi Masalah Regulasi Omnibus law Sebagai strategi Regulasi Agar penataan Dilakukan secara Sekaligus Terhadap Banyak Peraturan Perundang-undang Peraturan Perundang-undangan Yang disharmoni Itu kemudian Ditangkas Disederhanakan Dan diselaraskan Saudaraku Sekalian Ini bukan Pekerjaan Gampang Ini pekerjaan Susah Suatu tim Dan itu ada Konsultan Konsultan Ada suatu Pembanding Yang sangat Luar biasa Ini kerjanya Tim ini Buat Satu undang-undang Saja Jangankan Undang-undang Peraturan Mahkamah Agung Yang menjadi Pekerjaan Saya Menyusun itu Waduh Itu pening Saudara Apalagi ini Bayangkan ini Banyak ini Para ahli-ahli muda Yang dilibatkan Tapi pedomannya Itu tadi Sistem Pengelolaan Kehidupan Berbangsa Yang Negara Yang Integrated Taat Asas Dan Konsisten Dengan Menggunakan Kausal Luft Diagram Semua Variable Tidak Boleh Ada yang Ditinggalkan Sekecil Apapun Misalnya Di negeri Ada presiden Kemudian Ada tukang Pesuruh Atau Pemungut Itu Pemungut Sampah Tukang Tukang Apa itu namanya Ya Pemungut sampah Itu tidak Bisa Ditinggalkan Itu harus Dihitung Variable Itu perannya Sebagai apa Coba ya Tidak ada yang Tercacar Ini Ini Tidak Sembarangan Mereka Buat Ada Bekalnya Ya Kemudian Aksiologi Of the Bush law Ini mahasiswa Tahu Apa Aksiologi Sebagai Ilmuwan Calon-calon Ilmuwan Kita Memandang Suatu Gejala Ya Ini Di Filsafat Ilmu Selalu Dari Dimensi Ontologi Makhluk Apa itu Ya Secara Ontologi Oke Lolos Secara Epistemologi Bagaimana Cara terbentuk Kaji Lolos Terakhir ini Secara Aksiologi Omnibus law Apa Manfaatnya Untuk Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Satu Menghilangkan Tumpang Tindih Antar Peraturan Perundang Dua Efisiensi Proses Perubahan Maupun Pencabutan Peraturan Perundang Tiga Menghilangkan Ego Sektoral Ya Jadi Nanti Ini Semua Arahnya Terjadi De Birokratisasi Dia Sesuatu Kantor Yang tadinya Misalnya Seratus Meja Mungkin Nanti Hanya Tinggal Lima Meja Ya Anda Bisa Lihat Di jalan Tol itu Dulu Di posnya Itu Ada yang Jaga Nongkrong Orang Cewek Cantik Sekarang Lihat Gak ada Orang Di situ Yang Lihat Lewat Lewat Luh Orangnya Kemana Ini Suatu Kenistayaan Yang Tak Terbantahkan Makanya Jangan Ragu-ragu Ketika Lahir Omnibus Law Tarik Menarik Kekacauan Persepsi Tentang Undang-Undang Ini Undang-Undang Memangkas Hak-hak Buruk Macam-macam Mempersulit Pengusaha Saya Cepat Nanggap Ini Pasti Arahnya Akan Menuju Otomatisasi Pemerintahan Betapa Enaknya Nanti Kita Sebagai Warga Negara Semua Sebuah Klik Klik Nah Kalau Pemerintahan Sekarang Fungsinya Melayani Rakyat Nanti Suatu Hari Masyarakat Atau Rakyat Akan Melakukan Sualayan Hidupannya Sebagai Warga Negara Itu Kita Contoh Aja Di Bisnis Ada Pasar Apa nama Pasar Jongkok Pasar Tradisional Emak-emak Belanja Di Sana Yang Bikin Lama Tawar Menawar Kadang-kadang Gara-gara 5 rupiah Gak Selesai Belanjain Sudah Tempatnya Becek Tawar Menawar Terus Inang Inang Lebih Maju Menjadi Apa Menjadi Kayak Indomar Kemudian Ada Supermarket Ada Hypermarket Disana Si konsumen Tidak Dilayani Oleh Pelayat Tuku Kita Nyari Sendiri Pakai Keranjang Pakai Kereta Sorong Top Top Kita Kita Bikin Ini Langsung Ke Counter Tidak Ada Tawar Menawar Ini Kok Mahal Kali Kuranglah Sikit Korting Tidak Itu Di dunia Bisnis Nanti Di dunia Pemerintahan Penyelenggaraan Kehidupan Berbangsa Bernegara Ada Anda Akan Mengalami OSS One Stop Service Seperti Di Korea Selatan Ada Satu Lorong Kemudian Beberapa Komputer Klik Menu Mau Apa Anda Ijin Usaha Bayar Pajak KTP Semua Ada Di Situ Baru Layar Kedua Klik Ini Yang Anda Harus Penuhi Klik Sudah Memenuhi Syarat Semua Pindah Berikutnya Klik Yang Paling Ujung Pajak Sudah Bayar Belum Anda Pajak Jadi Jangan Hak Saja Tapi Kewajipan Harus Selesaikan Begitu Sudah Selesai Srek Srek Apa yang Anda Perlukan Keluar Dengan Sendirinya Sambah Bawa pulang Dan itu Tak Terbantahkan Sudah Terverifikasi Walaupun Tidak ada Tanda tangan Di dalam Itu ya Saudara ya Tidak ada lagi Nanti pak Minta tolong Saya mau Ngurus KPP Wang 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 Rokoknya Berapa Pak Tidak ada lagi Itu sudah Dikubur Ya Wang Semirnya Berapa Wang Apa lagi Wang Wang Rokok Wang Macem-macem Sudah 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 Diketawain Orang Itu Selama ini Yang jadi Musuh Kita Tetapi Dengan Teknologi Tradisi Seperti itu Sudah Dipenggal Oke Kita Lanjutkan Secara Keseluruhan Ada Sebelas Kluster Yang Diatur Dalam Omnibus Tengok Ini Satu Penyerdahanaan Perizina Persaratan Investasi Ketenaga Kerjaan Kemudahan Pemberdayaan Dan Perlindungan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah UMK Usaha Mikro Kecil Dan Kemudian Kemudahan Berusaha Dukungan Riset Dan Inovasi Administrasi Pemerintahan Ini nanti Fokus kita Di sini Administrasi Pemerintah Pengenaan Sanksi Pengadaan Lahan Investasi Dan Proyek Pemerintah Kawasan Ya Saudara Sepuluh Kelas Nanti Anda Tidak Cukup Mendengar Kuliah Ini Anda Harus Harus Baca Itu Undang Undang Setebel Ini Saya Kemana Mana Saya Bawa Juga Tapi Nggak Bisa Dibaca Semua Juga Tapi Kalau Dasar Dasarnya Kita Sudah Paham Tinggal Lewat Lewat Ya Ini Mahasiswa Usu Saya Harapkan Kalau Anda Tampil Di Kelanggang Nasional Anda Harus Tampil Ini Orang Medan Ya Kebanggaan Saya Ya Anda Gitu Jadi Nanti Kalau Ada Calan-calan Bu Agus Dari Usu Tolong Kita Kasih Pencerahan Kepada Mereka Bangkitkan Percaya Diri Mereka Ya Universitas Sumatera Utara Harus Bangkit Generasi Sumatera Utara Ayo Jangan Mau Tertinggal Dengan Yang Lain Ini Koneksitas Undang-Undang Cipta Kerja Dan Undang-Undang Administrasi Ini Koneksitasnya Di Sini Pasal 175 Ini Dia Yang Bersinggungan Pasal 175 Undang-Undang Cipta Kerja Ya Klaster Ketujuh Terkait Dengan Tiga Undang-Undang Yaitu 55 Pasal Penataan Kona NSPK Ya Atau Standar Diskresi Dan Sistem Dan Dokumentasi Elektronik Apa itu NSPK NSPK Adalah Norma Standar Prosedur Dan Kriteria Norma Standar Prosedur Dan Kriteria Yang Disingkat Dengan Standar Ya Diskresi Sistem Dan Dokumentasi Elektronik Tentang Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Untuk Mendukung Cipta Kerja Disini Dia Nanti Ini Berkaitan Dengan Fiktif Positif Saya Akan Cerita Mungkin Nanti Kita Kuliah Kita Saya Sampai Situ Nanti Berikutnya Kita Sambung Bagus Carikan Waktu Lain Dengan Berlakunya Undang-Undang Kewenangan Menteri Kepala Lembaga Atau Pemerintah Daerah Yang Telah Ditetapkan Dalam Undang-Undang Untuk Menjalankannya Atau Membentuk Peraturan Perundang-Undangan Harus Dimaknai Sebagai Pelaksanaan Kewenangan Presiden Tengok Saudara Tarik Semua Yang Ada Di Daerah Semua Menjadi Satu Kewenangan Presiden Mereka Mereka Hanya Melaksanakan Apakah Sebagai Mandat Nanti Apa Sebagai Kalau ada Didelegasikan Delegasikan Tapi Saya Kira Enggak Mungkin Didelegasikan Itu Sudah Menjadi Kewenangan Presiden Sebagai Penanggung Jawab Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Oke Pasal 175 Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 30 2014 Yang Kita Banggakan Tadi Sebagai Undang-Undang Payung Umbrella Ax Hukum Administrasi Negara Hukum Material Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia Yang Masih Baru Itu Sudah Diubah Itu Ini Sudah Sudah Suatu Kemajuan Ini Undang-Undang Kemajuan Luar Biasa Eh Ternyata Sudah Diubah Di Antara Pasal Satu Yaitu Angka 19 Dengan Pasal Satu Angka 20 Dalam Undang-Undang Ini Yang Dimaksud Dengan Standar Adalah Keputusan Pejabat Pemerintah Yang Berunat Atau Lembaga Yang Diakui Pemerintah Pusat Sebagai Wujud Persetujuan Standar Normalisasi Standar Ukurannya Net Tidak Boleh Ditukangi Lagi Atas Pernyataan Untuk Pemenuhan Seluruh Persyaratan Yang Ditetapkan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Ini Diarahnya Sudah Mau Arah Ke Otomatisasi Jadi Nanti Nggak Ada Bertili-tili Diskresi Ketentuan Pasal 24 Diubah Sebagai Berikut Pejabat Pemerintahan Yang Menggunakan Diskresi Harus Memenuhi Syarat Sesuai Dengan Tujuan Diskresi Sebagaimana Dimaksud Pasal 22 Ayat 2 Sesuai AUPB Berdasarkan Alasan-alasan Yang Objektif Tidak Menimbulkan Konflik Kepentingan Didiakukan Dengan Ikat Baik Nah Ini Saya Cerita Tengah Diskresi Diskresi Yang Diatur Di Dalam Undang-Undang Nomor 30 2014 Ya Itu Pendapat Kritik Yang Mengkritik Terutama Adalah Orang-orang Alumni Hukum Administrasi Negara Zaman Belanda Dulu Profesor Lai Camar Juki Profesor Filipus Hacon Kritik Ini Diskresi Kebebasan Kok Tidak Bebas Ya Kalau Diskresi Dulu Alat Ujinya Adalah Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Ini Teori Lama Teori Kita Lama Dulu Bu Agus Medaya Waktu Kita Belajar Sama Almarhum Profesor Abdul Itu Kewenangan Pejabat Ada Dua Macam Kewenangan Terikat Namanya Gebonden Bestur Dan Kewenangan Bebas Yang Namanya Free Bestur Gebonden Bestur Kewenangan Terikat Apa Yang Dilakukan Dalam Membuat Keputusan Sudah Diatur Secara Rinci Di Peraturan Perutang Jadi Kalau Dipersoalkan Orang Ya Aturan Itulah Yang Dikupas Satu Persatu Kalau Semua Sudah Termenuhi Tidak Mengandung Cacat Juris Tetapi Di Undang Undang Nomor 30 2014 Di Samping Diuji Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan Keputusan Itu Juga Tidak Boleh Bertentangan Dengan Asas Asas Pemerintahan Yang Baik Dikabung Ini Sudah Diprotes Sama Profesor Dan Kemudian Diskresi Sendiri Karena Tidak Ada Diatur Dalam Kewenangan Pejabat Itu Bagaimana Cara Mengeluarkannya Tidak 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 Diatur Tapi Masyarakat Membutuhkan Pelayanan Segera Misalnya Dalam Terjadi Bentana Alam Macem Macem Segera Pejabat Harus Bagaimana Peraturannya Belum Ada Dia Boleh Menerbitkan Dengan Diskresinya Dan Alat Kukurnya Adalah Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Ya Yang Banyak Elemennya Indonesia Sebagai Negara Pancasila Itu AUPB Banyak Ya Walaupun Sementara Menurut Profesor Prigodigdo Ada 13 Ternyata Banyak Nah Sekarang Menurut Undang-Undang Cipta Kerja Disamping Sesuai AUPB Ada lagi Sesuai Dengan Tujuan Diskresi Berdasarkan Alasan-alasannya Objek Tidak Menimbulkan Komplik Kementingan Dilakukan Dengan Ya 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 Ditambah Lagi Ya Tidak Apa-apa Asal Prinsipnya Untuk Kehati-hati Tentuan Pasal 38 Diubah Berbunyi Sebagai Berita Pejabat Dan Atau Badan Pemerintahan Dapat Membuat Keputusan Berbentuk Keputusan Elektronik Wajib Dibuat Atau Disampaikan Terhadap Keputusan Yang Diproses Oleh Sistem Elektronik Yang Ditetapkan Pemerintah Sekarang Ada Namanya Keputusan Elektronik Keputusan Berbentuk Elektronik Berbentuk Hukum Berkekuatan Hukum Sama Dengan Keputusan Yang Tersis Dan Berlaku Sejak Diterimanya Keputusan Tersebut Oleh Pihak Yang Tersantai Kalau Keputusan Konvensional Diserahkan Ada Bukti Tanda Terima Kalau Keputusan Elektronik Sudah Dibuat Dikirim Lewat Email Atau Dikirim Lewat WhatsApp Disana Tidak Perlu Ada Tanda Tanda Karena Di dalam Proses Elektronik Ada Yang Namanya Acknowledgement Of Receive Walaupun Tidak Ada Tanda Tangan Tapi Sudah Terbukti Bahwa Keputusan Itu Diterima Oleh Yang Bersambutan Yang Penting Nomor Teleponnya Atau Nomor Email Terverifikasi Empat Dalam Hal Keputusan Dibuat Dalam Bentuk Elektronik Maka Tidak Dibuat Keputusan Dalam Bentuk Jadi Keputusan Elektronik Sama Nilainya Dengan Keputusan SK SK Yang Selama Saudara Saudara Terima Non Tanda Tangan Tapi Tanda Tapi Produk Itu Terverifikasi Pasti Tidak Dipalsukan Nah Ini dia Bagian Kelima Disini Saudara Tentang Perhubungan Segala Macam Dulu Yang Dipersyaratkan Apa Namanya Bahkan Kegiatan Yang Perhatian Dhusus Terlebih Keputusan Badan Atau Pejawab Berita Standar Dan Sebagainya Oke Kita Mau Masuk Mengejar Ke Ini Sikit Positif Ini Ah Kita Masuk Kesini Fiktif Positif Ya Saudara Kalau yang Tadi Saudara Bisa Baca Dan Bisa Memahami Asal Ditelusur Nanti Saudara Paham Tapi Ini Kalau Nggak Dijelaskan Agak Agak Sulit Fiktif Positif Ketentuan Fiktif Positif Secara Mutlak Diatur Dalam Pasal 175 Undang-Undang Cipta Kerja Yang Merubah Beberapa Ketentuan Di Undang-Undang Administrasi Pemerintah Ketentuan Pasal 53 Diubah Sehingga Berbunyi Seperti Pasal 53 Sendiri Bininya Rakyat Yang Minta Pelayanan Pecapat Apabila Dalam Waktu 10 Hari Yang Yang Diundang-Undang Tidak Diatur Berapa Lama Harus Diselesaikan Tidak Diatur Tetapi Di Dalam Praktik Ini Sudah 10 Hari Ditelantarkannya Maka Penelantaran Itu Dipandang Sebagai Telah Mengabulkan Keputusan Mengabulkan Permokonan Sedangkan Di Hukum Administrasi Yang Lama Seorang Warga Negara Minta Pelayanan Oleh Pejabat Kalau Dalam Empat Bulan Dibiarkan Saja Itu Fiksi Hukum Pembiaran Itu Dipandang Telah Menolak Permohonan Warga Negara Itu Telah Dikubur Oleh Undang Undang Nomor 30 2014 Dengan Pasal 53 Yang Menyatakan Bahwa Permohonan Yang Ditelantarkan Lebih Dari 10 Hari Dipandang Telah Dikabulkan Tengok Bayangkan Dulu Empat Bulan Dibiarkan Dipandang Ditolak Itu Dikubur Ditolak Sekarang 10 Hari Ditelantarkan Dipandang Permohonannya Itu Telah Dikabulkan Loh Kenapa Empat Bulan Kok Jadi Rubah 10 Hari Sekarang Sudah Jaman Teknologi 10 Hari Sudah Terlalu Lama Karena Teknologi Itu Hanya Menit Atau Detik Saja Plik 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 Bayangin Saya Ke Jerman Saya Ke Perancis Saya Ke Belanda Di Sana Masih Berlaku Norma Fiktif Negatif Kok Di Indonesia Maju Sekali Kok Dirubah Menjadi Fiktif Positif Mereka Berkesimpulan Mungkin Pembuat Undang-Undang Sudah Gregetan Sama Penyelenggara Negara Indonesia Yang Kualitas Pelayanan Publik Masih Terlalu Rendah Berangkali Lembaga Fiktif Positif Ini Diharapkan Sebagai Trigger Sebagai Cambuk Supaya Para Pejabat Kita Terginas Melayani Rakyat Nanti Kalau Sudah Terginas Sudah Bagus Prediksi Teman-teman Dari Jerman Nanti Akan Kembali Lagi Ke Fiktif Negara Itu Katanya Ini Perubahannya Batas Waktu Kewajiban Untuk Menetapkan Dan Atau Melakukan Keputusan Diberikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang Kalau Undang-Undang Ada Mengatur Kalau Tidak Ada Mengatur Jika Ketentuan Peraturan Undang-Undangan Tidak Menentukan Batas Waktu Badan Atau Pejabat Perintah Wajib Menetapkan Dan Melakukan Keputusan Dalam Waktu Paling Lama Lima Hari Kerja Setelah Permohonan Diterima Secara Lengkap Oleh Badan Dan Atau Pindah Dalam Hal Permohonan Diproses Melalui Sistem Elektronik Dan Seluruh Persyaratan Dalam Sistem Elektronik Telah Terpenuhi Sistem Elektronik Menetapkan Keputusan Dan Sebagai Keputusan Atau Tidakan Badan Atau Pindah Ini Namanya Otomatisasi Kalau Standar Sudah Semua Dipenuhi Klik Dekat Sendirinya Keluar Tidak Ada Oh Numbu Sedang Di Sedang Di Perem Sedang Di Pertimbangkan Tidak Klik 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 Empat Apabila Dalam Jaka Waktu Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat Dua Tidak Menetapkan Melakukan Keputusan Maka Tindakan Permohonan Dianggap Dikabulkan Secara Ya Lima Hari Ini Yang Di Sini Ketentuan Lebih Lanjut Mengenai Bentuk Penetapan Keputusan Dan Atau Tindakan Dianggap Dikabulkan Secara Hukum Sebagaimana Dimaksud Dalam Ayat Tiga Diatur Dalam Berat Dikabulkan Di Undang Undang Nomor 30 Dulu Lewat Sepuluh Hari Dipandang Telah Dikabulkan Secara Hukum Persis Seperti Tapi Apakah Benar Penelantaran Sepuluh Hari Itu Dikabulkan Diserahkan Kepada Hakim PT UN Untuk Membuat Penetapan Apakah Permohonan Itu Dikabulkan Atau Ditolak Dulu Diserahkan Kepada Hakim PT UN Tetapi Undang-Undang Tentang Cipta Kerja Ini Tidak Menyerahkan Kepada Hakim PT UN Lagi Sebagai Penetapan Tekad Pertama Dan Terakhir Tetapi Diserahkan Kepada Peraturan Presiden Peraturan Presiden Seharusnya Sudah Harus Terbit Paling Lambat Tiga Bulan Setelah Undang-Undang Terbit Tapi Sampai Hari Ini Belum Ada Nah Saudara Terjadi Kasus Sudah Ada Kasus Dulu Waktu Undang-Undang Nomor 30 2014 Karena Berbahayanya Norma Ini Salah-salah Menjalankan Hakim-hakim Tun Bisa masuk Penjara Bisa tangkap KPK Terjadi Di PT UN Medan Ya kan Bagus Dengar ya Ketua PT UN Medan Bersama Dengan Dua Hakim Anggotanya Bersama Dengan Panitranya Terbulung KPK Jadi Korban Saya Sedih Sekali Padahal Ketua Pengadilannya Itu Termasuk Hakim Yang Baik Ranking Dua Ketika Seleksi Untuk Menjadi Hakim Tinggi Tapi Naas Mengalami Seperti Ini Oleh Sebab Itu Secara Cepat Kami Membuat Peraturan Mahkamah Mengatur Bagaimana Menjalankan Tentang Penetapan Dikabulkan Atau Tidaknya Tentang Permohonan 10 hari Yang Tidak Direspon Oleh Ketua Dalam PERMA Itu Kita Atur Nah Ini Sekarang Sudah Tidak Diberikan Kepada PTN Tapi Akan Ditentukan Oleh Peraturan Kemudian Terjadi Kasus Dikendari Kita Belum Kasih Petunjuk Tapi Hakim Di Sana Hakim Hakim Muda Saya Senang Juga Ini Brilliant Hakim Muda Golongannya Baru 3A Ada Yang 3B Ya Pertimbangan Bahwa Undang-Undang Cipta Kerja Secara Atributif Tidak Memberikan Kewenangan Lagi Kepada Hakim PTU Untuk Menentukan Permohonan Ini Dikabulkan Atau Tidak Walaupun Untuk Itu Peraturan Presiden Yang Ditunggu Oleh Undang-Undang Belum Terkip Tetapi Dalam Kasus Ini Tetap PTUN Tidak Mempunyai Lewonan Untuk Membuat Penetapan Oleh Sebab Itu Untuk Mengisi Kekosongan Hukum Maka Pencari Keadilan Silahkan Melanjutkan Permohonannya Kepada Presiden Jadi Tidak Dibawa Ke Pengadilan Supaya Yang Setelah Diputus Ini Yang Kemudian Tidak Dijawab Oleh Aparat Di Daerah Sesuai Dengan Kewenangannya Tidak Dijawab Maka Pengadilan Menganjurkan Yang Bersamputan Meneruskan Permohonannya Kepada Presiden Itu ya Nah Ini Nanti Kalau Berlanjut Sampai Kemaham Agung Minta Dimilai Nanti Kami Akan Milih Apakah Keputusan Ini Sudah Benar Atau Belum Ya Nah Ini Berikutnya Nanti Ini Akan Masuk Masalah OOD Sekarang Sudah Setengah Sepuluh Bu Dokter Agus Midah Kita Belum Ada Diskusi Berangkali Ada Yang Asah Asih Asuh Karena Saya Sendiripun Ya Rekan-rekan Mahasiswa Adinda Sekalian Jangan Dipandang Saya Ini Orang Serbatah Banyak Yang Saya Belum Tahu Mungkin Dari Diskusi Ini Saya Akan Dapat Pengetahuan Dari Anda Ya Kalau Saya Bisa Jawab Saya Jawab Kalau Saya Bisa Jawab Saya Catat Dari Nanti Saya Jawab Pada Perkulian Yang Oke Saya Berhenti Dulu Sampai Fiktif Positif Kemudian Nanti Kalau Kita Pertemuan Berikutnya Kita Akan Bicara Sengketa Tindakan Pemerintah On Reh Matter Of Hid Dan Pelanggaran Pelanggar Perbuatan Melanggar Hukum Yang Dilakukan Oleh Pemegang Kekuasa Ini Bercabang Dua Ada Pemegang Kekuasaan Yang Sedang Melakukan Perbuatan Hukum Berdata Itu Tetap Menjadi Kewenangan Peradilan Hukum Tapi Dalam Perbuatan Pemerintahan Yang Sedang Melakukan Perbuatan Kekuasaan Tetapi Ternyata Melanggar Hukum Ini Yang Akan Dimulai Oke Sampai Disini Dulu Dokter Agus Bida Waktu Saya Serahkan Kepada Adinda Tadi Moderator Atau Moderator Siapa Atau Bu Agus Sendiri Atau Saya Kira Moderator Silahkan Sementara Kita Padahal Assalamualaikum Wa'alaikum 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 Assalamualaikum Wa'alaikum Terima kasih Kepada Prof. Supandi Yang boleh Menyampaikan Materi kita Dengan Sangat Luar Biasa Hari ini Kepada Peserta Kuliah Umum Hari ini Kami melihat Ada Banyak Pertanyaan Seperti itu Dan tadi Sudah ada Yang Raise Hand Jadi Untuk Pertanyaan Boleh langsung Di drop Di kolom Check kita Atau Boleh Dengan Raise Hand Nanti Kami Akan Pilih Untuk Boleh Bertanya Secara Langsung Ya Kepada Prof Ini Kita Sudah Terima Satu Pertanyaan Prof Dari Putri Aulia Sinaga Di Awal Tadi Prof Supandi Menyampaikan Mengenai Good Governance Atau Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Saya Hendak Bertanya Prof Bagaimana Konsep Good Governance Berdasarkan Perspektif Hukum Administrasi Negara Terhusus Pada Negara Negara Hukum Modern Ya Ini Pertanyaan Kita Yang Pertama Dari Putri Aulia Ada Yang Mau Bertanya Secara Langsung Dari Natalia Carolina Kami Persilahkan Kami Persilahkan Kepada Natalia Carolina Boleh Disampaikan Pertanyaannya Yuk Natalia Carolina Mana Dia Baik Pak Terima Kasih Izin Masuk Terima Kasih Moderator Kak Elisabeth Terima Kasih Atas Kesempatan Baik Yang Telah Diberikan Kepada Saya Pagi Hari Ini Saya Ingin Bertanya Kepada Prof Supandi Prof Mengenai Pengantar Yang Bapak Hantarkan Tadi Sangat Baik Bahwa Saat Ini Kita Telah Memasuki Dunia Globalisasi Dimana Semua Berbasis Teknologi Informasi Yang Tadi Bapak Katakan Adalah Konsep Pulling Automatic Computerizing Dimana Semuanya Sekarang Masuk Dalam Sistem Online Nah Kita Ketahui Bahwa Jika Masuk Produk Baru Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Ini Maka Maka Akan Ada ATHG Begitu Ancaman Tanpa Hambatan Dan Gangguan Yang Mungkin Terjadi Dan Potensinya Besar Nah Sesuai Dengan Ada Gium Hukum Yang Mengatakan Bahwa Yang Mengartikan Bahwa Hukum Selalu Tertinggal Satu Langkah Di Belakang Perkembangan Zaman Nah Disini Seringkali Kita Melihat Perkembangan Zaman Manusia Itu Tetapi Hukum Berada Di Belakangnya Kemudian Sebagaimana Materi Yang Telah Bapak Sampaikan Mengenai Sistem Dokumen Elektronik Dalam Pasal 38 Itu Yang Ingin Saya Tanyakan Pak Bagaimana Cara Untuk Memastikan Perlindungan Dari Data Elektronik Ini Karena Kita Tahu Ada Kejahatan Cyber Atau Cyber Crime Ada Pembobolan Data Pertasan Informasi Pribadi Dan Bagaimana Cara Untuk Memastikan Bahwa Data Data Di Dalam Administrasi Pemerintahan Ini Terlindungi Dengan Baik Begitu Pak Kemudian Izin Pertanyaan Yang Kedua Tentang Diskresi Tadi Telah Disampaikan Dalam Slide Bahwa Dalam Pasal 175 Undang Undang Cipta Kerja Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Disitu Menghapus Syarat Tidak Bertentangan Dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Sebagaimana Kita Tahu Dalam Undang Undang Sebelumnya Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Disebutkan Definisi Diskresi Dan Syarat Syarat Disitu Ada Sepanjang Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang Undangan Bagaimana Pandangan Bapak Mengikapi Hal Tersebut Saya Membaca Literatur Pak Disitu Dikatakan Bahwa Undang Undang Cipta Kerja Ini Mengatur Mengencangkan Sistem Presidensial Jadi Disini Presiden Bisa Menerapkan Yang Namanya Diskresi Kepada Jajaran Fungsi Pemerintahan Bagaimana Bapak Memandang Hal Tersebut Jika Presiden Yang Boleh Menerapkan Diskresi Apakah Disini Tidak Ada Pengawas Yang Lebih Tinggi Karena Kita Tahu Presiden Adalah Kepala Negara Dan Kepala Pemerintahan Terima Kasih Pak Lebih Dan Kurangnya Mohon Maaf Kembali Kem Moderator Baik Terima Kasih Untuk Pertanyaannya Kita Sudah Terima Ada Tiga Pertanyaan Dari Dua Orang Pernanya Mungkin Kita Boleh Bahas Langsung Kepada Prof Yang Pertama Tadi Dari Putri Aulia Mengenai Good Governance Apakah Kemudian Bagaimana Penerapan Good Governance Ini Di Negara Hukum Modern Dengan Konsep Dari Perspektif HAN Hukum Administrasi Negara Mungkin Itu Dulu Atau Akan Saya Bacakan Keseluruhan Pertanyaannya Kembali Prof Oke Ya Saudari Putri Alia Siniaga Dan Natalia Karolin Pertanyaan Yang Bagus Cerdas Ya Anda Harus Ingat Sebagai Mahasiswa Negara Kita Ini Sudah Menuju Ke Otomatisasi Pemerintahan Ya Otomatisasi Pemerintahan Kalau dulu Pemerintahan Konvensional Sangat Tergantung Kepada Apa Yang Ada Di Otak Dan Perasaan Pemegang Amanah Ketua Sana Rajalah Misalnya Ya Arif Atau Tidak Arif Sana Nanti Kepemerintahan Yang Baik Itu Sudah Di Format Di Dalam Satu Sistem Gak Bisa Tarik Menarik Lagi Kalau Tadi Ada Suatu Ada Girung Hukum Selalu Tertinggal Satu Langkah Di Belakang Masyarakat Karena Masyarakat Itu Memang Dinamis Bergerak Terus Termasuk Teknologi Ini Merupakan Suatu Gerakan Dinamika Sosial Peradaban Manusia Mengalui Pembahan Besar Dengan Ditandai Kemajuan Ilmu Pengetahuan Di bidang Teknologi Dan Informatika Ini Membawa Suatu Kemajuan Yang Luar Biasa Sehingga Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Konvensional Dulu Sudah Berkeser Kepada Arah Otomatisasi Pemerintahan Yang Berbasis Digital Jadi Tentang Diskresi Nanti Enggak Enggak Akan Banyak Perdebatan Lagi Karena Semua Sudah Tercakup Di Dalam Sistem Why Karena Semua Variable Kehidupan Masyarakat Sudah Ditampung Kecuali Ada Muncul Variable Baru Contoh Ini Contoh Reyes Emerson Adalah Istilah Yang Datang Dari Jerman Ketika Itu Ke Jakarta Atau Di Medan Saya Bersama Rekan Ahli Dari Jerman Berdiskusi Dengan Yang Amat Terpelajar Guru Besar Kita Profesor Solilubis Beliau Menanyakan Tentang Fries Emerson Jerman Bingung Dia Fries Emerson Bahasanya Bahasa Jerman Tapi Kok Kita Di Jerman Tidak Begitu Terkenal Ini Fries Emerson Why Ternyata Di Jerman Di Jerman Sudah Lama Pemerintah Hanya Itu Didukung Dengan Suatu Database Yang Kuat Sehingga Semua Kegiatan Hidup Berbangsa Dan Merjara Sudah Diatur Secara Rinci Dalam Peraturan Berundang Mereka Dan Masuk Di Dalam Sistem Sehingga Fries Emerson Maupun Kak Arief Bijaksanaan Sudah Tidak Terkenal Lagi Semua Kegiatan Berbangsa Klik Sudah Klik Sudah Klik Terpenuhi Semua Nah Kita akan Lain Kita Masih Dalam Rangka Semua Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Das Solon Diatur Oleh Peraturan Perundang Karena Kita Masuk Kelompok Negara Civil Law Eropa Kontinental Law Inbook Positivisme Ya Jadi Semua Kegiatan Kita Penyelenggara Negara Pada Prinsipnya Diatur Oleh Peraturan Perundang Dari Undang Yang Tinggi Sampai Yang Rendah Tetapi Kata Profesor Siapa Itu Ahli Penemuan Hukum Yang Dari 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 Malang Saya Lupa Namanya Gua Agus Saya Ingat Bukan Ini Namanya Profesor Sudah Lupa Tentang Penemuan Hukum Dia Mengatakan Gini Pada Prinsipnya Hidup Kita Benegara Ini Sudah Diatur Oleh Peraturan Perundang Tertulis Pembuat Undang DPR Bersama Dengan Pemerintah Tetapi Tetapi Pempat Undang-Undang Mempunyai Keterbatasan Sebagai Manusia Biasa Pada Dasarnya Semua Apa yang Menjadi Keputuhan Hidupan Masyarakat Itu Harus Ditulis Tapi Mereka Punya Keterbatasan Sehingga Yang Ditulis Di dalam Peraturan Perundang-Undangan Itu Masih Sebagian Ada Sebagian Lagi Masih Tercecer Di Eter Alam Ide Di Eter Alam Sehingga Dalam Kehidupan Masyarakat Manakala Terjadi Kasus Yang Seolah-olah Hukumnya Belum Ada Maka Menjadi Tugas Hakim Melalui Penafsirannya Untuk Memungut Norma Norma Yang Pasih Tercecer Dan Belum Sempat Dibukukan Oleh Pembuat Undang-Undang Dan Apa Yang Dilakukan Oleh Hakim Itu Itulah Namanya Proses Hakim Melakukan Proses Penemuan Hukum Refining Bukan Judgment Law Kalau Di negara Anglo-Section Judgment Law Tapi Di negara Civil Law Tidak Mengenal Judgment Law Yang Ada Adalah Refinding Itu Riwayatnya Ya Sehingga Ketika itu Masih Banyak Memungkinkan Makin-makin Melakukan Memungut Ide-ide Dari Eter Alam Kemudian Dijadikan Hukum Dalam Kasus Konkret Yang Sedang Ditangani Oleh Sang Hakim Itulah Namanya Hakim Melakukan Penemuan Hukum Diterapkan Demi Rasa Keadilan Di Dalam Kasus Konkret Oke ya Jadi Nuansa Civil Law Sama Nuansa Anglo-Section Agak Beda Walaupun Sekarang Sudah Mulai Ada Perkawinan Dua Prinsip Ini Sama-sama Baik Jadi Good Governance Di Dalam Negara Modern Itu Yang Memenuhi Ketentuan Apa yang Diatur Di Sistem Penyelenggaraan Negara Dan Sistem Penyelenggaraan Negara Itu Sudah Berisi Semua Variable Variable Kehidupan Berbangsa Dari Yang Kesar Sampai Kemudian Natalia Karolin Ancaman Teknologi Maupun Perlindungannya Hukum Tertinggal Oleh Masyarakat Kita Masuk dulu Hukum Tertinggal Oleh Masyarakat Dengan Adanya Suatu Dengan Kita Bekerja Berbasis Teknologi Setiap Ada Kemajuan Teknologi Di bidang Informatika Pasti Akan Langsung Disesuaikan Dengan Sistem Yang Dibangun Dalam Rangka Penyelenggaraan Negara Ini Saya Belajar Dari Amerika Serikat Dan Dari Australia Di Sydney Di sana Melbourne Itu Itu Sistem Dalam Rangka Misalnya Untuk Negara Untuk Pengadilan Itu Sistem Itu Dibangun Demikian Kuat Dan Tidak Tidak Satu Dua Primary And Secondary Saking Jangan Sampai Kehilangan Data Dan Dijaga Untuk Tidak Memungkinkan Terjadinya Hacker Pembajakan Pembajakan Data Nah Sistem Ini Menjadi Tugas Negara Untuk Membangun Secara Jadi Pemerintahan Mbak Jakowi Sekarang Sudah Mulai Bekerja Dengan Konsultan Konsultan Negara Negara Maju Untuk Membangun Sistem Pengelolaan Kehidupan Bangsa Dan Negara Yang Berbasis Kepada Elektronik Karena Beliau Sendiri Sudah Menutihakan Digitalisasi Digitalisasi Tak Terbayangkan Oleh Saya Katanya Kalau Kita Tidak Segera Masuk Ke Proses Digitalisasi Dalam Pergelenaraan Negara Kita Akan Diterjang Oleh Gelombang Perubahan Dan Kita Akan Menjadi Penonton Yang Sangat Menyakitkan Kita Semua Dan Disinilah Nanti Terjadi Penjajahan Jenis Baru Karena Information Is Follow Siapa Yang Menguasai Informasi Dia Dia Akan Menguasai Dunia Anda Putra Bangsa Jangan Berpangku Tanah Ayo Berpacu Dalam Melodi Dalam Rangka Mengaplikasikan Kehidupan Yang Basis Informasi Teknologi Jadul Harus Sudah Kita Tinggalkan Selamat Datang Perubahan Kapan Kapan Sekarang Kalau Tidak Mau Kena Apa Rupanya Kamu Akan Diterjang Oleh Gelombang Perubahan Yang Datangnya Dari Luar Dan Kamu Akan Terlanting Dari Proses Perubahan Itu Dan Kamu Akan Menjadi Penonton Yang Sangat Menyakitkan Kalau Nanti Perlu Contoh Saya Kasih Contoh Dunia Hakim Kita Waktu Itu Sudah Diterjang Oleh Gelombang Lupa Untung Hakim-hakim Indonesia Cepat Sadar Masuk Kita Sekarang Sudah Masuk Ke Proses E-Litigasi Dan Eksistensi Mahkamah Agung Diakui Oleh Presiden Republik Indonesia Dalam Setiap Laporan Tahunan Terus Kemudian Hukum Tertinggal Kalau Sudah Masuk Kedigitalisasi Pasti Automatically Hukum Yang Tertinggal Akan Disesuaikan Oleh Tidak Seperti Dulu Masyarakat Sudah Maju DPR Belum Rapat Dengan Pemerintah Rancangan Undang-Undang Rob Miknya Ke Mute Rob Sudah Dengan Bu Agus Suara saya Dengar Dengar Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Saya Saya Sangat Sadar Ini Undang-Undang Tentang Peratun Harus Segera Menyesuaikan Diri Kalau Tidak Nanti Bisa Kacau Dilapar Khabir Kumpul Seluruh Indonesia Khabir Buat Suatu Rancangan Undang-Undang Perubahan Hukum Undang-Undang Peradilan Administrasi Negara Sebagai Hukum Formil Daripada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Net Semua Kalau Kami Perbaiki Konsepnya Kemudian Karena Mahkamah Agung Bukan Sebagai Inisiator Pembuat Undang-Undang Maka Rancangan Ini Kami Serahkan Kepada Ikatan Hakim Indonesia Sebagai Organisasi Profesi Ikatan Hakim Indonesia Mencerahkan Kepada Balek DPR Tahun Berapa Waditya Tahun 2016 Atau Tahun 2015 Serahkan Pak Tulung Ini Dibicarakan Dan Segera Diputus Bersama Dengan Pemerintah Karena Ini Sangat Diperlukan Untuk Mengisi Kekosongan Tapi Sampai Hari Ini Rancangan Undang-Undang Itu Disenggol Juga Saya Berusaha Cari Tahu Di kalangan DPR Kenapa Kok Tidak Dipahas Alasannya Rancangan Undang-Undang Ini Kurang Seksi Tadi Mana Seksinya Saya Enggak Ngerti Itu Bahasa Mereka Kurang Seksi Saya Enggak Ngerti Tapi Karena Ini Rancangan Undang-Undang Itu Tidak Disahkan Dengan Segara Susah Payah Untuk Mengisi Kekosongan Hukum Acara Kami Melahirkan Beberapa Peraturan Mahkamah Agung Karena Itu Ada Diaman Untuk Mengisi Kekosongan Hukum Acara Mahkamah Agung Dapat Menerbitkan Peraturan Mahkamah Dan Ini Pekerjaan Berat Sampai Malam Hari Kami Rapat Berbulan Berdebat Waduh Tarik Menarik Dan lain Sebagi Itulah Suatu Dinamika Pengabdian Dan Pengorbanan Kami Dalam Tugas Tapi Tidak Perlu Mendapatkan Pengarga Sepi Ing Pamri Rame Ing Gaw Kemudian Abis Kresi Tadi Sudah Terjawab Hukum Tertinggal Di dalam Langkah Otomatisasi Pemerintahan Diprediksi Hukum Tidak Akan Selalu Tertinggal Jauh Dari Masyarakat Karena Begitu Masyarakat Mengadakan Inovasi Teknologi Pasti Hukumnya Juga Disesuai Karena Kalau Enggak Hang Macet Atau Apa Namanya Reject Jadi Sistem Itu Sendiri Dulu Profesor Soli Mengatakan Sistem Adalah Suatu Rangkaian Hubungan Kerja Yang Demikian Rupa Untuk Mencapai Suatu Cita-cita Organisasi Itu Mana Kala Terjadi Kesalahan Dalam Subsistem Maka Sistem Itu Sendiri Dengan Sendirinya Akan Melakukan Perbaikan Dan Penyesuaian Itu Gara Kata Guru Besar Kita Profesor Soli Kita Masuk Kesamun Oke Ibu Saya Cukup Sekian Dulu Putri Dan Lanjutkan Baik Terima kasih Kepada Prof Yang Boleh Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Tadi Dengan Sangat Luar Biasa Dan Kita Mendapat Tambahan Tambahan Ilmu Lain Seperti Itu Yang Sudah Dibahas Memang Pertanyaan Bisa Memancing Untuk Kita Mendapatkan Lebih Jadi Kepada Teman-teman Yang Tadi Sudah Ngedrop Pertanyaan Kita Di kolom Chat Juga Tadi Ada Juga Yang Raise Hand Kami Lihat Atas Nama Palma Kami Persilahkan Untuk Boleh Bertanya Baik Terima Kasih Kesempatannya Moderator Perkenalkan Saya Palma Aruan F. Housus Tahun 2019 Ingin Bertanya Kepada Prof. Supandi Pertanyaan Saya Terkait Dengan Pendahuluan Tadi Yang Dimana Prof. Sangat Menekankan Terkait Pentingnya Pengelolaan Sistem Itu Dalam Konsep Berbangsa Dan P disease Sebelumnya, Prof, saya pernah membaca literatur salah satu buku dari Prof. Mafu MD yang judulnya Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, yang di mana Prof. Mafu MD dalam bukunya itu menekankan pentingnya yang dinamakan dengan moral. Kemudian, jadi tingkatannya dia moral, kemudian sistem, dalam khususnya menanggulangi korupsi, Prof. Nah, pertanyaan saya, Prof, memang kajian antara moral dan sistem itu berbeda karena moral itu sendiri bisa berubah kapan saja. Pejabat-pejabat negara kita yang sebenarnya latar belakang moralnya itu bisa kita katakan sangat luar biasa, itu tidak menjamin bahwasan mereka bisa bertanggung jawab ketika mereka berada di posisinya sekarang, Prof. Nah, pertanyaan saya, Prof, bagaimana sebenarnya antara moral dan sistem ini? Mana hal yang perlu kita dahulukan karena itu moral dan sistem tidak selalu bisa berjalan berbarengan, Prof. Terima kasih, Prof. Sudah, Ibu. Satu ini, Ibu Modulastar. Iya, Pak. Sebenarnya sudah ada, Prof, di kolom chat kita. Ada beberapa pertanyaan lagi yang akan saya bacakan. Dari Christine Purba, bagaimana konsekuensi penerapan fiktif positif dengan diundangkannya Undang-Undang Cita Kerja? Sebab di sisi lain, pelayanan publik kita masih buruk. Kemudian ada juga dari Alda Widya Sahada, bagaimana taraf kematangan tata kelola otomatisasi pemerintahan sejauh ini, mengingat masyarakat Indonesia yang masih gagap teknologi. Dan apakah jika diterapkan otomatisasi pemerintahan ini, akan seimbang antara cost and benefit-nya, mengingat Indonesia tentunya mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit untuk fasilitas tersebut. Saya pikir untuk pertanyaan Alda dan Christine ini ada kesinambungan begitu, karena permasalahannya adalah dengan kualitas publik kita yang masih diragukan seperti itu. Dan ada pertanyaan yang terakhir dari Yupi Angla Sebayang, dalam penjelasan Prof, bahwa dengan digitalisasi kita masuk ke dalam zaman otomatisasi, termasuk e-corp. Bagaimana tanggapan Prof sebagai seorang hakim soal maruah dalam peradilan? Bagaimana maruah itu tercipta dalam ikut? Jadi ada empat pertanyaan total yang kita terima Prof, tadi dari Palma, kemudian dari Alda, dari Christine, dan dari Yupi. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih moderator. Dari Palma, Arwan, dan Tuan-Tuan itu tadi ya. Tiga, empat, lima. Oke. Saya akan rangkum sekaligus. Lebih kurang. Lebih kurang. Palma. Sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Antara moral dan sistem. Ya. Moral dan sistem. Prof. Mahfud MD juga mendetekankan moral. Memang secara konvensional, dulu kita belum mengenal teknologi, moral itulah pijakan utama. Seperti Nabu Muhammad menciptakan masyarakat madani. Membangun demokrasi, negara, demokrasi pertama yang dibangun di Madinah, namanya masyarakat madani. Itu pertama dari moral. Ya. Berarti nih ya. Seorang ahli filsafat juga terlihat seorang ahli tasawuf. Ahli filsafat, dia juga ahli tasawuf. Sehingga dulu ketika masyarakat madani itu, seorang ahli pemerintahan, pemegang kekuasaan, dia juga ahli-ahli ilmu pembetafuan. Jadi tasawuf dan filsafat dulu dua duitunggal. Dan ketika renaissance itu berpisah, ketika dia bersatu. Tengok. Seperti Al-Faradi, Ibnu Sina. Bapak kedokteran dunia itu, Ibnu Sina. Ya. Kemudian Al-Faradi, Ibnu Maskawi. Itu yang melahirkan ilmu al-jabar. Ilmu hayat. Ilmu falat. Ya. Banyak lagi yang filsafat sendiri pun bahasa-bahasa dari sana. Itu orang-orang yang bersorban dan dia juga mempunyai kekuasaan negara. Sekarang kita lihat belakangan, seorang yang menjadi penguasa belum tentu dia menguasai ilmu pengetahuan. Orang yang berilmu pengetahuan belum tentu dia menguasai ilmu agama. Dulu yang menguasai ilmu pengetahuan, sekaligus dia seorang yang warak menguasai ilmu agama. Ya. Itu dulu. Sekarang sudah masuk ke zaman teknologi. Zaman teknologi. Ya. Sekarang apalagi peradaban sudah menuju kepada hedonisasi. Tahu hedonisasi? Kekayaan materi. Itu yang dipuja. Tampilan orang yang kaya, mentereng, mewah. Itu yang mendapat sanjungan-sanjungan. Orang yang miskin, kelihatan, tapi arif, itu tidak dipandang orang. Jalan kaki kemana-mana, bagaimana tidak dipandang. Nah ini zaman hedonis. Kemudian, hidup ini terjadilah. Apa namanya? Terjadi pengeroposan. Kehidupan bermasyarakat. Perilaku korup. Perilaku tidak jujur. Perilaku tidak transparan. Kojo nggak kojo seribu. Ya kan? Sehingga muncul PGPS pinter goblok samimawon. Ya kan? Ini banyak. Dan ini ternyata bisa diluruskan dengan teknologi. Seperti kita memberantas korupsi sekarang. Karena dengan kita kerahkan semua ustadz untuk mengasihkan ceramah kepada penyelenggara negara melalui penataran P4, penataran pemberantasan korupsi, dan lain sebagainya. Ibadah, ubroh, berjuta-juta orang berangkat. Tapi korupsi jalan terus. Karena apa? Sistem penyelenggaraan yang masih kopos. Kemudian penyelenggaraan negara yang konvensional sangat mudah untuk diselewengkan oleh masyarakat yang sudah menggunakan alat-alat yang dikatakan canggih. Tapi tidak patuh dengan sistem. Jadi jawabannya apa? Oke. Jangan ditunggu. Kita semua berkelakuan baik. Kita berubah kehidupan berbangsa dan negara ini yang dikendalikan dengan sistem yang arahnya otomatisasi penyelenggaraan pemerintah. Orang yang tidak mau profesional harus profesional. Kalau tidak tersingkir dia. Orang yang tidak transparan harus transparan. Orang yang kerjanya tidak terukur harus terukur. Orang yang alon-alon asal klakon harus efektif. Jadi sistem dibangun sedikit yang lupa. Sehingga orang yang mau selimpat-selimpat, tidak bisa. Karena apa? Misalnya pembayaran sudah online sistem. Uang tidak berhenti di kantongnya para pejabat. Langsung masuk ke rumah. Tengok. Kasus di mana? Di Belanda. Belanda. Itu Belanda banyak yang ateis juga di sana. Agamanya nggak kuat. Tapi, begitu kita mau masuk misalnya ke sektor apa? Para wisata. Di Amsterdam sana kita masuk. Mau apa kita? Pesan paket. Apa? Mau mengunjungi bunga tulip dan lanjutan. Oke. Paketnya ini dia. A, B, C, D. Mau yang mana? Paket A. Bayar sekian euro. Bayar srep. Di situ. Dia pakai online sistem. Begitu menerima pembayaran kita, paket A, maka uang kita ketika itu di klik, masuk distribusi ke penderaan, ke tulip, ke kantin, ke tempat demonstrasi, dan lain sebagainya. Sehingga kita begitu masuk, tetap dengan kenderaan yang disediakan mereka, tidak mengeluarkan pembayaran apapun. Ini namanya penanganan satu pintu. Integrated system. Tidak ada uang preman, tidak ada uang parkir, tidak ada mentak sumbangan, dan lain sebagainya. Ketika itu uang yang kita bayarkan, satu pintu srep, masuk ke pos-pos yang berhak menerimanya, termasuk pajak untuk negara. Kata hebat. Jadi kalau negara kita juga begitu, mau kepernafad misalnya, oke, di Medan sini sudah ada suatu pos para wisata, mau paket apa. Di sana tidak ada jual kartis lagi. Di sana tinggal pelayanan, memberikan kesan cita yang baik bangsa Indonesia terhadap para pengunjung, domestik maupun internasional. Saya bayangkan kalau integrated para wisata, kita bisa diselenggarakan, luar biasa ini. Bangkitnya bangsa. Di sana cuma jual tulip, jual bakia, itu orang buat bakia, dipertontonkan kemana-mana. Buat keju, ditontonkan kemana-mana. Tapi kita puas. Pelayanan yang baik, terkoordinat dengan baik. Karena apa? Karena teknologi. Nah, di negara kita, arahnya mau ke sana. Otomatisasi. Nggak ada bertili-tili. Nggak ada lagi nanti uang preman, pemuda setempat, apalagi ya. Macem-macem lah, itu banyak nanti kan. Belum lagi tukang kutip, Pak Ogah di pinggir jalan. Semua diatur dan dibagi secara rata. Nggak ada merengek-rengek. Sudah klik, masuk ke pos masing-masing. Ya, masuk ke pos masing-masing. Jadi, gitu ya, saudara. Jadi, jangan ragu tentang ini. Sistem kehidupan berbangsa dan dengan moral. Jadi, setelah sistem terbangun kuat, moral juga mendapat ruang untuk berkendam. Sistem yang bagus, jadi dengan moral yang kuat. inilah suatu cita-cita kehidupan manusia, apalagi kehidupan sebagai bangsa dan negara yang dilandasi dengan nilai relikius yang pertama. Hidup setelah ini, ada kehidupan yang lain. Sementara mereka di sana, nggak hidup sini, habis mati, habis. Nggak ada. Kita masih yakin setelah hidup ini, nanti ada hidup berikutnya, yang lebih abadi. Terus kemudian, fiktif positif. Fiktif positif, saudara, sudah saya bahas tadi. Fiktif positif, gaya undang-undang nomor 30-2014, bahwa pelayanan itu wajib sudah dipenuhi dalam waktu paling lambat 10 hari. Kalau tidak ada peraturan khusus perundang-undangan yang atur, ya, 10 hari. Kalau 10 hari itu tidak dipenuhi, dipandang telah dikabulkan. Benarkah dikabulkan? Akan sangat tergantung penetapan hakim PTUM. Dulu, setelah itu dirubah oleh undang-undang cipta kerja, yang 10 hari itu dirubah jadi menjadi 5 hari. Benarkah dikabulkan? Setelah ditelantarkan 5 hari, akan diatur oleh peraturan presiden. Kalau peraturan presiden, pasti peraturan itu akan mengatur masalah eksekutif saja. Kalau peraturan mahkamah agung, mungkin akan mengatur judikatif. Oleh sebagainya, itu sekarang terjadi kasus dikendari. Sudah lewat dari 5 hari, tidak dipenuhi, dianggap dikabulkan. Pencari keadilan datang ke hakim PTUM. Tolong Pak, ditetapkan. Bahwa ini telah dikabulkan. Hakim PTUM menilai, berdasarkan undang-undang cipta kerja, kewenangan atributif itu sudah tidak ditantumkan lagi untuk hakim PTUM. Dan akan diatur melalui peraturan presiden. Oleh sebab itu, hakim berpandangan bahwa kewenangan atributif kepada yudikatif telah bergeser kepada eksekutif. Silahkan, pencari keadilan, datang kepada presiden untuk meninta kepastian pertanian. Itu jawabannya, saudara. Nanti kita lihat perkembangan di dalam proses hukum. Apakah karena peraturan presiden belum lahir juga, masih dipertahankan aturan lama oleh para hakim, ataukah memang tidak diserahkan. tapi menurut hemat saya, karena ini berkaitan dinamika, masyarakat sebaiknya serahkan saja kepada presiden. Oke, otomatisasi ongkos. Apa tidak terlalu mahal? Oh, tidak. Tidak. Saudari, mahasiswa, ini Palma dan teman-teman, otomatisasi penyelenggaraan negara. Ini ternyata memangkas anggaran negara hampir 80%. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh, saudara. Dulu saya diberi amanah memimpin Pusdikla, Mahkamah Agung. Itu setiap tahun itu ada apa namanya, pelatihan untuk para hakim Indonesia yang kita kumpulkan, dipusatkan di mana? Di Medan, atau di Padang, atau dipusatkan di Megamendung, Jakarta, atau di Makassar. Terus kemudian datang konsultan dari Belanda. Ini seorang pelari ini, pelari ini, namanya saya lupa, konsultan dari Belanda. beliau mengatakan di dalam diskusi, Pak, ini biayanya banyak sekali. Duh, kok banyak? Orang selama ini kami kurang kok. Banyak, Pak. Kalau cara ini, banyak. Duh, caranya bagaimana? Kita buat aja pelatihan secara e-learning. Ngerti kan? E-learning. pembelajaran melalui elektronika. E-learning. Modulnya kita susun, seperti inilah. Kemudian instruktur dari Jakarta menayangkan peserta di tempat masing-masing. Buka laptopnya masing-masing. Dengan cara ini, apa? Bagaimana penghematannya? Pak, kalau cara e-learning, anggaran yang kita pakai cuma 20% waktu itu anggarannya ada sekitar 20 miliar. Jadi 20% ini sekitar seperlimanya. Hanya 4 miliar yang dipakai. 16 miliar sisa nggak terpakai. Loh, ya rupanya yang 16 miliar itu untuk apa selama ini? Untuk biaya tiket, biaya uang saku, dan biaya hotel. Dan biaya makan, pelatihannya para peserta. Kalau pelatihannya, mendesain jaringan internet, termasuk provider-nya, termasuk modulnya, termasuk honor bagi instruktur, hanya 20%. Bayangkan itu. Wah, kita langsung kepinjur. Ternyata, dengan menggunakan teknologi, bisa menghemat anggaran negara 80% atau lebih. Terutama untuk diklat, untuk ini perguruan tinggi. Ini kalau mengundang saya ke Medan, waktu saya datang naik pesawat, saya nginep di hotel, Bu Agus Midah, berapa biaya? Sekarang, pembelajaran bisa berjalan. Saya tetap di Jakarta, bisa mengerjakan pekerjaan saya, nggak pakai ongkos pesawat, nggak takut risiko jatuh di jalan, dan lain sebagainya. Nih, tandanya, elektronik adalah lebih efektif dan lebih efisien. Jadi, makanya tadi, teknologi, norma yang diimban adalah profesionalisme, transparansi, akuntabel, efektif, dan efisien. Itu tadi yang sama. Kemudian, syaratnya, kinerjanya harus dukungan informasi teknologi. Untuk bisa memegang informasi teknologi, nggak mungkin warga negara yang buta huruf atau hanya sekolah SD atau SM. Minimum pendidikannya SLA. Jadi, tadi yang saya katakan dari awal, bangsa yang cerdas dan sehat itu adalah kunci. Ya, selamat datang perubahan, terutama bagi adinda generasi milenial. Kesempatan Anda untuk memujudkan cita-cita kemerdekaan RI yang sudah 78 tahun ini kita terseo-seo. Sekarang waktunya. Kapan lagi? Siapa takut? Nah, itu marwah peradilan. Justru marwah peradilan kita transfer dari pengadilan konvensional ke pengadilan yang berbasis teknologi. E-cord dan e-litigation. Setiap apa yang diputus oleh pengadilan syaratnya dilakukan secara profesional dan sejak diputus itu langsung bisa dilihat oleh seluruh warga negara Indonesia. Dunia pun bisa melihat. Nah, sementara ini hakim memutus saya susah payah di Jakarta. A menang B kalah. Apa yang terjadi? Eh, ada pihak yang gak bertanggung jawab mengabarkan kepada A. Pak, Bapak kalah. Bapak mau dimenangkan. Mari dananya bawa sini. Nanti bisa persahabatan. Setelah dikasih uang, nah, dibuka informasi. Karena dia yang ngerti. Ngerti teknologi, klik. Nah, ini Bapak menang. Warga negara yang meluarkan uang itu, apa di otaknya? Aku menang karena aku ngasih duit untuk hakim itu. Padahal hakim tidak tahu menahu apa-apa. Ini petualang-petualang yang tidak bertanggung jawab. yang mengotori dunia hakim padahal dia sendiri bukan hakim. Itu tuntutan kami semua. Ayo, kita masuk ke teknologi. Supaya tidak ada dusta di antara kita. Klik, lihat sendiri hasil kerjakan. hanya hitungan detik. Maka sekarang Mahkamah Agung telah mencapai prestasi penyelesaian perkara yang belum pernah dicapai oleh Mahkamah Agung sebelumnya. Berkat apa? Berkatnya. Sekaligus mengangkat marwah Mahkamah Agung menunjukkan kepada publik ternyata Mahkamah Agung dan Hakim-Hakimnya tidak seburuk seperti yang mereka sangkakan selamanya. Itu saudara. Ya? Sudah? Sudah? jawabannya sudah 10 lewat 15 menit. Pak Agus Minda. Nanti kapan-kapan kita bisa bincang-bincang habis COVID-19 kita bisa ketemu lah di sana tangan-tanganan. Saya kemarin sudah di vaksin ya. Ada vaksin. Insya Allah nanti vaksin kedua kita sehat kita bisa bertemu dengan saudara-saudara satu perut Dongan Sabutuha ya di Universitas Sumatera Utara. Oke silahkan Mbak Moderator. Baik terima kasih kepada Prof. Pandi yang boleh memberikan jawaban lagi dengan sangat luar biasa dari pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Dan inilah akhir dari rangkaian pemaparan diskusi kuliah umum kita hari ini. Saya sebagai moderator akan membacakan kesimpulan kita. Perkembangan di bidang hukum administrasi negara akan selalu terjadi. Saat ini adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cinta kerja yang membawa pengaturan tentang keputusan tata usaha negara yang berbentuk elektronik. Pasca lahirnya Undang-Undang ini diharapkan pengaturan terkait keseluruhan dari hukum administrasi negara boleh semakin terintegrasi dan efektif dalam sistem hukum nasional kita. Pun perubahan akan selalu terjadi namun perubahan yang diharapkan dari Undang-Undang ini tidak serta-merta akan terwujud hanya dengan perubahan sistemnya dibutuhkan sistem yang baik dan didorong dengan moral yang tidak main-main perlu sinergitas dari para pihak baik praktisi dan akademisi demi tercapainya harapan dan cita-cita dari Undang-Undang ini secara khusus harapan dan cita-cita bangsa ini demikian kuliah umum kita hari ini saya Elisabeth Calvin Purba sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf untuk kekurangan di sana-sini saya kembalikan kepada MC sekali lagi saya pamit undur diri baik terima kasih saudari Elisabeth permisi Pak Profesor ini screennya boleh tolong dimatiin gak ya Pak apanya oh saya punya ya Pak ya ya sebentar saya matikan baik kami ingin mengucapkan selamat datang pada dekan FH usul Bapak Profesor Dr. Budiman Ginting SHM Home yang sudah bergabung bersama kita maka acara kita selanjutnya adalah sepatah dua patah kata penutup dari Profesor Budiman kepada Pak Budiman dipersilahkan baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera bagi kita sedikit ada gangguan tadi ya terima kasih Abang Anda Profesor Pandi telah menyampaikan materi kuliah hanlanjutan hanlanjutan dan perkembangan hukum acara peradilan tata usaha negara di Indonesia terkait kepada penggunaan e-code dan e-intigation terkait dalam proses beracara di peradilan dan sebagai bandingan tadi dibawa juga kita beranjang sana ke negara kintir angin yang telah Bang Supandi jelaskan bagaimana peran teknologi di sana sehingga otomatisasi dalam setiap gerak-gerik manusia menjadi terintegrated dalam satu sistem tentu ini membawa satu perkembangan perubahan dalam berhukum di negara kita ke depan ini yang kita harapkan sehingga ada poin-poin menarik dalam konteks perkembangan hukum di Nusantara kita saya pun sebenarnya tadi banyak kegiatan tetapi karena ini baru bisa bergabung Bang Pandi diharapkan kepada anak-anak diri kita ini dengan kuliah dengan Proksu Pandi ini merupakan satu-satu kehormatan bagi kita warga pahuntas hukum usuh terutama anak-anak mahasiswa yang tergabung dalam Imahara dalam konteks pembelajaran bagaimana perkembangan hukum administrasi negara dalam konteks kekinian karena banyak sudah berpengaruh terkait dengan munculnya hukum material daripada hukum administrasi negara dengan lahirnya undang-undang pemerintahan administrasi pemerintahan demikian juga tentu membawa pengaruh dalam konteks hukum formilnya jadi antara hukum material dan hukum formil dalam kekinian di sektor hukum administrasi negara begitu lonjakannya termasuk cepat ada perubahan perubahan yang signifikan sehingga dari makalah yang disampaikan oleh Prof. Supandi tadi bisa menambah wacana bagi anak-anak didik dan dengan adanya pembaharuan-pembaharuan di sana-sini dari sektor hukum material tentu berpengaruh juga terhadap hukum formil jadi sekali lagi saya selaku insan akademis dan sekaligus sebagai pimpinan di fakultas ini merasa cukup bangga dengan kehadiran abang kita Prof. Supandi yang merupakan alumni dari fakultas hukum mulai dari S1 S2 S3 beliau ini adalah tamatan dari fakultas hukum musuh jadi kecintaan beliau dengan ananda-ananda kita ini semua kami tidak yakin tadi pun sudah dijelaskan bahwa kita adalah dong sabut tua kata Prof. Supandi sehingga ini dimaknai dalam arti kata luas dia tidak akan mau mengingkari anak-anak fakultas hukum ini fakultas hukum pusu ini adalah merupakan bagian dari didikan beliau ini kira-kira kami pun masih berguru kepada beliau anak-anak kami semua supaya ini menjadi panutan bagi kita ke depan siapapun nanti anda-anda ini pun nanti menjadi seorang pejabat seperti abang anda Prof. Supandi anda pun harus ingat almamater apa yang telah ditorehkan oleh Prof. Supandi ini ini menjadi satu cemeti bagi kita semua untuk bagaimana mencintai almamater almamater itu adalah ibu kandung ibu kandung kedua kira-kira demikian jadi kita jangan lupa dengan ibu kita sendiri kalau lupa ini kita masih ada kehidupan akhirat kata Prof. Pandit tadi kan kalau orang Eropa sana meninggal ya selesai kalau kita tidak masih ada apa namanya kehidupan berikutnya jadi inilah poin-poin yang perlu anda camkan sehingga dalam konteks pembelajaran mata kuliah mata kuliah yang lain juga bisa menjadi satu semangat pendorong dengan kita berkuliah dengan abang anda Prof. Supandi jadi oleh karena itu Pak Supandi kami dari Pakultas Hukum merasa sangat bangga dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bimbingan bimbingan Bang Prof. Supandi kepada warga Pakultas Hukum khususnya pada hari ini anak-anak yang tergabung dalam Imahara hidup Imahara saya kira inilah yang bisa saya sampaikan lebih dan kurang kami mohon maaf Bang mungkin disana-sini kami masih memerlukan kerjasama dengan Abang nantinya oleh karena itu jangan bosan-bosan Bang membina Fakultas kita ini sehingga keberadaan anak-anak didi ini ke depan alumni-alumninya juga menjadi lebih percaya diri lebih tangguh menghadapi persaingan perkembangan dalam dunia pendidikan dan dalam dunia praktik kami kira inilah yang bisa kami sampaikan lebih dan kurang kami mohonkan maaf bila hitubi oleh hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih Prof. Budiman atas sepatan dua kata penutupnya sebelum kita menutup acara ini izinkan saya untuk meminta Bapak Ibu dan semua peserta untuk mengaktifkan kameranya agar kita bisa melakukan satu foto bersama baik Bapak dan Ibu dan semua peserta bisa mengacungkan jempolnya satu dua tiga baik terima kasih Bapak Ibu dan semua peserta untuk partisipasinya kami informasikan juga bahwa kuliah umum kita hari ini sudah direkam dan akan ditayangkan di kanal Youtube Imahara FH Usul demikianlah acara kita selenggarakan kali ini telah berakhir kami mengucapkan terima kasih kepada Prof. Budiman yang telah memempatkan materi dan seluruh Bapak Ibu dan saudara-saudari serta pihak yang telah bersedia membantu perasaan kegiatan ini sehingga berlangsung dengan lancar kami juga memohon kesedihan Bapak Ibu dan seluruh peserta untuk memaafkan sekiranya ada kekurangan selama persihatan maupun pelaksanaan kegiatan ini semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita bisa bertemu lagi di suatu saat nanti dalam keadaan sehat walaupun harta semakin hari akan semakin habis tetapi ilmu semakin hari akan semakin bertambah akhir kata terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih